Salah satu mahasiswa Indonesia kembali membuat catatan baru di Taiwan. Richard Yanato, mahasiswa master di National Yunlin University of Science and Technology, menggelar water film screening untuk yang pertama sekali di kalangan mahasiswa setaiwan. Pemutaran film dilakukan menggunakan teknologi water screening yang ditembakkan di tengah danau Yunmeng di kampus Yuntek. Penonton bebas duduk dengan santai di depan danau untuk menyaksikan film sepanjang 17 menit tersebut. Acara tersebut merupakan bagian dari The Christ of See Film Screening and Photo Exhibition yang diselenggarakan di kampus Yunmeng sejak 25 Desember lalu hingga 30 Desember mendatang. Selain menggelar water screening di malam hari, pemutaran film juga dilakukan di dalam Yuntek Gallery. Film dokumenter tersebut menceritakan tentang kisah ABK LG yang bekerja di Taiwan. Mereka harus bekerja di laut selama 6 bulan hingga 3 tahun. Tidak peduli ombak besar ataupun sedang sakit, mereka tetap harus bekerja selama 12 hingga 20 jam sehari. Namun perjuangan mereka hanya dihargai sebesar 50 USD atau sekitar 1.500 NTD per bulan selama 1 tahun pertama. Uang tersebut bahkan tidak cukup untuk mereka jajan di atas kapal. Tidak heran jika tak ada uang yang bisa dikirim untuk keluarga di tanah air. Potret kehidupan mereka juga direkam di dalam 18 buah foto yang dipamerkan di dalam Galeri Yuntek. Pengunjung tampak terharu melihat perjuangan dari para devisa negara tersebut. Saya baru tahu kalau kerja di Taiwan itu ternyata ada kasus-kasus seperti itu. Baru tahu saya kerja di Taiwan itu gaji standar, jadi lebih tinggi dari Indonesia. Tetapi setelah melihat film itu ternyata kasihan sekali banyak warga Indonesia yang nasibnya kurang beruntung kerja di kapal. Acara berjalan dengan sukses. Diharapkan ke depannya pemerintah bisa lebih memperhatikan nasib dari para ABK tersebut.